Ini Assalamualaikum teman-teman Ya teman-teman Assalamualaikum Pagi-pagi kita ketemu kembali Dalam Percakapan Percakapan sepanjang jalan Kita sebut percakapan sepanjang jalan Karena Ini cara kita untuk Menghabiskan waktu Sepanjang Perjalanan Waktu berangkat Ke kantor atau Pergi ke satu tempat Di Jakarta Yang penuh kemacetan Kita Berusaha membangun Komunikasi dan percakapan Saya Sudah membaca juga Respon dari teman-teman Dan saya Senang apabila ada Tema atau Jawaban yang menarik Untuk saya tanggapi Karena Percakapan itu adalah Satu Tradisi Warga negara yang Yang sehat Yang Yang maju Salah satu ciri dari Peradaban yang maju adalah Apabila Antara warga negara Gandrung dengan Komunikasi dan Percakapan Untuk menciptakan Kemajuan Dan tingkat Peradaban yang tinggi Di negara yang Kontrol negara Terhadap Kebebasan publik Kontrol negara Terhadap Kebebasan Berpendapat Maka Percakapan Seperti ini Tidak digandrungi Karena Percakapan Seperti ini Dapat Didelik Sebagai Tindakan Pidana Tapi dalam negara Yang peradabannya Tinggi Atau dalam negara Demokrasi Justru Percakapan Seperti ini Harus Diapresiasi Karena Begitulah Cara Masyarakat Demokrasi Meningkatkan Kualitas Dari kehidupannya Meningkatkan Level Dari peradabannya Sehingga Peradaban Demokrasi Kita Dari hari Ke hari Dari waktu Ke waktu Ada akumulasi Apa namanya Akumulasi Kualitas Begitu Jadi Begitulah Kita ingin Mengimplementasikan Apa yang oleh Para pendiri Bangsa kita Disebut Sebagai Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Pencerdasan Itu Tidak Saja Melalui Khotbah Negara Atau Propaganda Sepihak Yang dilakukan Oleh negara Kepada Rakyatnya Tetapi Menurukan Hasil Dari percakapan Yang sehat Di antara Warga negara Seperti yang Kita lakukan Sekarang Dan Iklim Seperti ini Harus Dibuka Kenapa Saya Menentang Penggunaan Pasal-pasal Karet Dalam Undang-undang ITE Itu Semata-mata Karena Pasal-pasal Karet Itu Mengancam Kebebasan Warga negara Dalam Menyatakan Pendapat Ya Baik secara Lisan Maupun secara Tulisan Padahal Freedom of Speech Dalam Satu Darinya Arus Ya Yang Menyehatkan Dalam negara Sehingga Apapun Yang merupakan Keputusan politik Dan keputusan negara Atau juga Apapun Yang menjadi Situasi Sosial Kita Di masyarakat Biarkan Warga negara Mempercakapkannya Sehingga Ada Sirkulasi Ide Sehingga Akan Terdengar Di tengah Masyarakat Itu Nantinya Ide-ide Yang positif Dan ide-ide Yang baik Yang mana Saja Apa namanya Terdengar Di masyarakat Kita Nah Percakapan Seperti ini Jangan Diadili Percakapan Seperti ini Harus Dilawan Dengan Percakapan Kalau Ada Orang Yang Gak Suka Dengan Pendapat Dia Jawab Dengan Apa namanya Percakapan Lain Yang berbeda Yang dapat Menandingi Konten Daripada Percakapan Yang kita Tidak Setujui Jangan Juga Mengintip Percakapan Orang Seperti Sekarang Saya dengar Ada yang Melaporkan Rocky Gerung Tentang Haji Agus Salim Itu orang Gak Baca Sejarah Itu orang Gak Paham Apa Yang dimaksudkan Dengan Rocky Rocky Sedang Menjelaskan Tentang Suatu Saat Haji Agus Dalam Satu Percakapan Atau Dalam Satu Ceramahnya Itu Diolok Oleh Orang Karena Haji Agus Salim Itu Kan Dalam Apa Namanya Persepsi Sebagian Orang Orang Itu Dulu Begitu Dia pakai Jenggot Dia bilang Itu kayak Kambing Katanya Jadi Orang Ada orang Menghina Di depan Apa Namanya Dia cerama Itu Berteriak Mbek Begitu Maksudnya Itu Menghina Haji Agus Salim Seperti Kambing Nah Yang Bagus Adalah Yang Hebat Adalah Respon Dari Haji Agus Salim Sendiri Gitu Respon Dari Haji Agus Salim Yang Justru Mengatakan Tolong Panitia Saya Nggak Ngerti Ini kan Katanya Forum Manusia Kok ada Kambing Di sana Jadi Malah Begitu Cara Peradaban Dia Atau Bahasa Dia Untuk Menangkap Loh Kok Tiba-tiba Ada yang Melaporkan Rogi Gerung Rogi Gerung Menghina Haji Agus Salim Jadi Gandrungi Percakapan Itu Dengan Bukan Saling Ngintip Dan Saling Lapor Tetapi Kemudian Jawab Apa Yang Kita Tidak Setujui Ada Pun Tradisi Tradisi Orang Memaki Orang Mengumpat Orang Memakai Kata-kata Yang Larim Lazim Di tengah Masyarakat Kita Biarkan Saja Itu kan Bunga-bunga Dari Masyarakat Kita Itu kan Percakapan Di warung Kopi Yang sekarang Ini Pindah Pindah Sosial Media Pindah Ke Halaman Facebook Halaman Twitter Halaman Instagram Dan Lain-lain Ya Begitulah Teknologi Baru Sekarang Apa Namanya Mengakomodasi Buah Kenikmatan Yang harus Kita Menyambut Gembira Adanya Teknologi Seperti Ini Sehingga Kita Saling Bisa Saling Bercakap Di Ruang Apa Namanya Seperti Ini Tanpa Diedit Oleh Pemilik Media Dan Sekali Lagi Kita Perlu Apa Namanya Mengkritisi Selain Tadi Bersyukur Lahirnya Media Seperti Sosial Media Ini Teknologi Sosial Media Ini Kita Juga Mengkritisi Kenapa Kita Mensyukur Di Sosial Media Sebab Misalnya Di Media Masa Media Masa Itu Punya Pilihan Jadi Buat Mereka Freedom Of The Press Is The Freedom Of The Honor Of The Press Kebebasan Pers Itu Adalah Kebebasan Pemilik Pers Dan Itu Menyebabkan Kemudian Orang-orang Tertentu Mereka Tidak Suka Undang Saya Tau Ya Saya Gara-gara Pandangan Politik Saya Karena Fikiran Fikiran Saya Ada Media Yang Gak Suka Undang Saya Mereka Gak Mau Undang Saya Mereka Gak Suka Ngutip Saya Ya Kita Udah Ngomong Kayak Apa Bikin Event Seramai Apa Bikin Statement Yang Bagus Dan Sebagainya Itu Mereka Punya Polisi Kok Redaksional Ini Orang Ini Jangan Istilah Mereka Jangan Dibesarin Bukan Gak Dibesarin Maksudnya Itu Dia Gak Mau Kita Disitu Ada Tempat Karena Media Membawa Misi Paling Tidak Itu Misi Korporasi Tapi Kebanyakan Itu Misi Kelompok Dan Kemudian Bahkan Menjelma Menjadi Misi Politik Ada Media Yang Selalu Mendukung Penguasa Jarang Sekali Media Yang Mendukung Suara Suara Yang Berbeda Dengan Suara Penguasa Jarang Sekali Padahal Freedom of The Press Itu Maksudnya Begini Negara Memberikan Ruang Kepada Anda Untuk Mencetak Koran Ya Atas Perizinan Dari Rakyat Kira-kira Gitu Atau Menguasai Frekuensi Radio Atau Frekuensi Televisi Dan Sebagainya Untuk Menyelenggarakan Industri Menyelenggarakan Industri Broadcasting Ya Penyiaran Begitu Supaya Anda Memfasilitasi Suara Masyarakat Yang Beragam Ini Yang Berbeda-beda Ini Supaya Kita Bisa Mendengar Suara-suara Yang Tidak Terdengar Yang Mungkin Kalau Kita Serahkan Itu Kepada Politisi Kepada Anggota DPR Mungkin Saja Kan Banyak Anggota DPR Yang Di Intimidasi Oleh Partainya Oleh Atasannya Atau Di Intimidasi Karena Dia Punya Salah Dan Lain-lain Sehingga Dia Enggak Berani Berbicara Nah Nah Karena Dia Nggak Berani Berbicara Sementara Kita Di Dalam Negara Sebenarnya Mengandalkan Adanya Trias Politika Ada Lembaga Legislatif Yang Merupakan Wakil Rakyat Untuk Berbicara Ya Tapi Juga Banyak Anggota DPR Atau Wakil Rakyat Yang Nggak Berani Bicara Karena Dia Punya Banyak Masalah Dia Terikat Atau Dia Di Intimidasi Dan Sebagainya Nah Akhirnya Kita Mau Munculkan Ini Kekuatan Lain Dari Dalam Negara Itu Kekuatan Keempat Atau Kekuatan Kelima Berupa Media Atau Kekuatan Keempat Berupa Organisasi Organisasi Masyarakat Seperti NGO Bisa Mengagregasi Perasaan Dan Suara Yang Tak Terdengar Lalu Dia Katakan Gitu Nah Kalau Dia Bisa Mengatakan Itu Secara Terbuka Maka Terdengarlah Suara Suara Dari Pelosok Pelosok Yang Tidak Terdengar Sekarang Kalau Media Masa Misalnya Seperti Sekarang Ini Bisa Dibilang Hampir Semua Media Masa Sekarang Mendukung Incumban Ya Kalau Kita Lihat Itu Bahkan Ada Persenyawaan Antara Media Masa Ini Dengan Pemilik Apa Itu Pemilik Partai Politik Jadi Dia Juga Pemilik Media Dia Juga Adalah Pemimpin Partai Politik Dia Juga Adalah Konglomerat Jadi Dia Mengumpulkan Kekuatan Politik Kekuatan Media Dan Kekuatan Uang Dan Bahkan Kemudian Mendukung Pemerintah Jadi Kekuatan Pemerintahan Dikumpulkan Lalu Mereka Bicara Sendiri Mengatas Namakan Semua Yang Dia Representasikan Itu Yang Menyebabkan Ada TV Kok Berita Partai Di TV Itu Cuman Partai Itu Itu Aja Ya kan Ada TV Yang Pidato Ketua Umum Partainya Itu Cuman Ketua Partai Itu Aja Ada TV Yang Kerjaannya Itu Saban Hari Itu Muji Pemerintah Gak Pernah Ada Kritik Itu Kemudian Yang Apa Namanya Cocok Dengan Misi Daripada Pemerintah Pemerintah Ini kan Misinya Kalau Bisa Gak Ada Yang Jelek Yang Diketahui Oleh Masyarakat Kalau Bisa Yang Positif Semua Yang Diketahui Oleh Masyarakat Mereka Menutupi Yang Jelek Dan Mengangkat Yang Baik Ada Sehingga Seolah Gak Ada Masalah Dalam Kehidupan Ini Semua Baik Baik Saja Ngomonglah Bahwa Rakyat Sekarang Dapat Ini Beasiswa Ini Dapat Bantuan Ini Dapat Bantuan Itu Tapi Korban Gempa Yang Sampai Hari Ini Masih Tinggal Di Tenda Tenda Gak Boleh Diangkat Akibat Dari Dicabutnya Subsidi Bagi Kehidupan Rakyat Paling Bawa Tidak Diangkat Kesusahan Hidup Orang Sampai Mengalami Kelaparan Busung Lapar Dan sebagainya Karena Hilangnya Subsidi Itu Gak 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 Terdengar Akhirnya Padahal Itu kan Semua adalah Masalah Yang kita harus Ungkap Semuanya Dalam negara Maka Karena Medianya Tidak Independent Kita Bersyukur Sekarang Ada Social Media Saya Setiap Pagi Begini Sekarang Bisa Menyiarkan Pikiran Meskipun Saya Mendengar Ada Rush Rush Juga Saya Dengar Beberapa Cerama Saya Itu Dicabut Begitu Memang Kita Menghormatilah Itu Mekanisme Mereka Dan Itu Ada Perang Juga Di sana Di Sosial Media Juga Ada Perang Ada Kelompok Yang Bisa Punya Kekuatan Untuk Mengerush Untuk Memblackmail Untuk Melakukan Lobby Mencabut Dan Sebagainya Yang Bisa Menggunakan Kekuasaan Dan Sebagainya Itu Terjadi Tapi Paling Tidak Begitu Saya On Seperti Ini Saya Bisa Mulai Bicara Dengan Orang Saya Bisa Mengatakan Apa Adanya Meskipun Banyak Orang Yang Gak Gak Suka Dan Saya Juga Meskipun Saya Juga Diancam Dan Sebagainya Saya Gak Peduli Karena Saya Harus Berkatakan Apa Yang Benar Kalau Tidak Dikatakan Kita Semua Bisa Membusuk Kita Semua Bisa Rusak Jadi Itulah Yang Saya Coba Dorong Teman Teman Supaya Jangan Takut Dengan Kebebasan Yang Kita Punya Dan Apa Namanya Biarkan Apa Namanya Kita Semua Belajar Mencerdaskan Diri Sebab Pada Dasarnya Semua Orang Harus Mulai Belajar Saya Membaca Di Sosial Media Itu Banyak Teman Teman Yang Sebenarnya Jauh Masih Pikirannya Tentang Apa Namanya Apa Itu Negara Apa Itu Demokrasi Apa Itu Public Discourse Apa Itu Social Media Apa Itu Freedom Of Speech Dan Sebagainya Itu Banyak Yang Gak Paham Belum Mengerti Ya Kita Belajar Saya Majak Mendapatkan Tanggapan Tanggapan Yang Menurut saya Gak Nyambung Saya Gak Tanggapi Tetapi Paling Tidak Orang Itu Kalo Keep Apa Namanya Mendengar Saya Menonton Saya Begitu Lama Lama Dia Tentu Juga Akan Paham Juga Apa Yang Kira Kira Yang Saya Maksud Karena Gak Ada Yang Saya Maksud Ini Depan Umum Kayak Begini Jadi Itu Esensi Dari Percakapan Kita Teman Teman Ya Dan Saya Ingin Bahwa Sekarang Saya Membuat Channel Ini Dengan Nama Apa Percakapan Sepanjang Jalan Begitu Tiap Pagi Atau Tiap Sore Atau Tiap Malam Kapan Kita Kosong Kita On Dan Kita Bicara Dengan Video Seperti Ini Dan Saya Mencatat Semua Pertanyaan Kalau Ada Yang Pertanyaannya Betul Substantif Saya Akan Jawab Tapi Kalau Sekedar Mantap Oke Jempol Dan Sebagainya Terima Kasih Atas Semua Itu Dan Kita Langsung Aja Bisa Meneruskan Percakapan Itu Yang Pertama Yang Saya Interna Saya Tadi Mengikuti Beberapa Pemberitaan Yang Berkembang Belakangan Ini Tentang Situasi Kita Terutama Terkait Perkembangan Politik Dan Pemilu Kita Kedepan Saya Mendorong Agar Teman-teman Itu Peduli Dengan Pemilu Yang Kita Menjang 40 Hari Karena Ini Akan Penting Sekalinya Memang Sayangnya Eksperimen Pemilu Tahun Ini Kita Sayangkan Karena Pemilu Tahun Ini Untuk Pertama Kali Kita Menyelenggarakan Pemilu Serempak Dan Dan Yang Serempak Banyak Sekali Legislatif Daerah Legislatif Pusat DPR Dan DPD Dan juga Yang Yang Lebih Berat Adalah Karena Kita Lanjut Aja Karena Kita